Intro Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita ni'mat al-iman wal-islam Sehat wal-afiat Ni'mat waktu dan umur sehingga di hari ini tanggal 2 ya Tanggal 2 bulan Januari Kita dikumpulkan Allah SWT Di tempat yang penuh dengan keberkahan Di waktu yang penuh dengan rahmatnya Allah SWT InsyaAllah kita yang hadir di tempat ini Dan yang punya tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT Semoga Allah jadikan keluarga kita Keluarga yang menyejukkan hati kita Dan insyaAllah Allah senantiasa jago kehidupan kita Dan Allah jauhkan dari segala macam balak dan musibah Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Sesungguhnya kita baru bayi nyingok ya Dulu-dulu kita yang di Jakarta Di Jabotabek Sedang mengalami musibah yang luar biasa Musibah itu bisa datang dengan siapa bayi Kita pacak dapat musibah itu Saat ini musibah itu datangnya di Jakarta dan Jabotabek Ikhwanir Rahimakumullah Sesungguhnya Allah SWT Mengatakan bahwasanya Segala macam bentuk musibah itu Tidak datangnya dari Allah Allah tidak akan mengubah Ni'mat-ni'mat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu Dengan musibah Tidak Dijelaskan oleh Allah Di dalam surat Al-Anfal Ayat 53 Jadi musibah yang kita jingok itu Kata Allah SWT Bukanlah sesuatu kenikmatan yang Allah genti dengan musibah Tidak Tapi musibah yang terjadi itu Oleh karena ulah manusia itu sendiri Jadi mereka yang memancing Datangnya musibah Jangan pula kita ngomong ke saat ini Bahwa musibah itu kamu banyak doso Tidak Artinya apa? Kita nyingok Kita ini nyingok saat ini Allah memberikan musibah di sana Dan tidak menutup kemungkinan Besok atau rusok Allah bisa nyingok musibah dengan kita Jadi sebagai pelajaran bagi kita Bahwa Allah ngomong Allah sudah nyingok kita kenikmatan Jadi Allah ini punya sifat rahman dan rahim Maha pemberi dan maha penyayang Dan Allah tidak bakal merubah itu Kecuali kita yang merubahnya Banyak musibah disebabkan banyaknya maksiat Banyaknya tempat-tempat maksiat Dimana tempat yang dibikin oleh pemerintah Untuk kepentingan umum Dibikin maksiat Begitupun apa yang dibuat oleh pemerintah saat ini Musibah atau maksiat yang terbesar Yang dibuat oleh pemerintah apa sekarang ini? Pemerintah kepengen menjadikan adonyo Islam Nusantara Itulah musibah yang paling besar Kemaksiatan yang paling besar Yang dibikin oleh pemerintah Adonyo Islam Nusantara Seolah-olah Allah tidak ada benar Sudah nurunkan Islam itu rahmatan lil'alamin Oh tidak rahmatan lil'alamin Untuk di Indonesia roba Islam Nusantara Ini seolah-olah nak merubah apa yang sudah Ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebetulnya Yang merubahnya itu ulama' Ulama'-ulama' Yang dikatakan oleh Rasulullah adalah ulama' su' Ulama' yang ditakutkan oleh Rasulullah Mereka berlabel ulama' Akan tetapi mereka menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal Kita jingok sekarang luar biasa Pelaksanaan Natal Pelaksanaan Natal Ayat kulya ayuhal kafirun itu adalah ayat toleransi Kulya ayuhal kafirun Katakan bahwa Kepada orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah Kau bukan penyembah apa yang kami sembah Dan kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Jadi kita tidak saling ganggu Allah mengajarkan kita untuk saling ganggu Kita saling toleransi Kita saling menghormati Dia nak menjalankan ajaran dia jaturi Kita tidak boleh mengganggu Haram hukumnya mengganggu Tapi Bukan dicampur adukkan Nah Islam Nusantara ini sudah boleh Campur aduk Budak-budak Naburhadro Bukan budak-budak lagi Naburhadro di Juru Gereja Yang narinya siapa? Santa Claus Dan banyak sekali Gereja-gereja di sana Mengadukkan Kolaborasi Dengan solawatan Astagfirullahaladzim Itu sebetulnya mancing musibah yang paling Yang paling besar Memancing kemurkahan Allah Ida katik kemaksiatan yang lebih besar Dari apa yang aduh sekarang kita jingok Oleh karena kalau kita tidak jago-jago Ini pacak Pacak juga masuk dalam rumah tangguh kita Kenapa pelajaran agama sekarang sudah tidak katik lagi di sekolahan Budak-budak sudah lemah pendidikan agamanya Subhanallah Masih ada majlis-majlis zikir seperti ini Majlis taklim Inilah rahmatnya Allah turun di sini Jadi kita doakan mudah-mudahan Kita kenal dengan ceho ini Biar panjang umurnya Sehat badannya Murah rizkinya Insya Allah majlisnya tambah makmur Jadi ini merupakan kemaksiatan Kemaksiatan yang kita buat Sehingga merubah nikmat Allah itu Menjadi azab Oleh karena Kita harus selalu Selalu menjago diri kita Hadirnya di majlis taklim ini Artinya apa? Artinya kita mengharapkan rahmat Allah Kalau rahmat Allah masih lebih banyak Ada di kota pelembang ini Insya Allah pelembang ini masih aman Kenapa? Karena masih banyak rahmat Allah Yang turun di majlis majlis taklim Jadi tidak ada duduk satu kaum Kecuali para malaikat duduk di Di sekitar kita Jadi malaikat-malaikat rahmat Allah itu turun Duduk sama-sama kita Kita beda nyingkuk Dan kita ini dicatat Sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Dan Allah jadikan di hati-hati kita ini Tentram Tentram kenapa? Kena dekat kepada Kepada Allah Insya Allah Kita selalu Allah jadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Dan jangan cuma kita ibu ya Keluarga kita Anak-anak kita Cucung kita ajak Ajak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Nabi Salam Alaika Salam 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 Alaika 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 Salam Salam Alaika Salam Alaika Salam Ya Nabi Salam Alaika Salam 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 Ya Rasul Ya Habibi Ya Muhammad Ya Ya Mulat Ya Felipe Ya Ya Imam Al ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya Rasulullah salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebetulnya saya masih ingin menyambung tentang banyaknya musibah-musibah yang terjadi kesyirikan-kesyirikan yang terjadi kita lihat dengan adanya Islam Nusantara itu ini jadi semua umat Islam sudah mulai syirik ya ada ulama yang dulu keras luar biasa ini ketika anaknya ikut membawa tumpeng ke gereja dia sudah berani menghalalkan itu jadi kita ini bukan untuk nyampur adukkan agama tidak saling menghormati kalau melok dalam acara ritual dia ini namanya mencampur adukkan agama apa yang kita buat misalnya misalnya Adofron pembela Islam tidak suka tidak demen dengan anak-anak Islam disuruh pakai topi Santa Claus karena dia bergawai di KFC terus dia disuruh pakai topi itu disuruh murtad berarti ini namanya pemaksaan pemaksaan di dalam agama mentang-mentang dia bergawai di Carefour disuruh pakai ini hal yang kita tuntut nah kita yang nuntut model macam ini kaget dikatakan adalah radikal padahal kita kepengen meletakkan yang hak dan yang batil oh ini batil gak boleh saling menghormati boleh saling menjago boleh saling menghargai boleh gak boleh saling menghino tapi bukan bukannya jadi kebablasan eh melok merayakan hari Natal yang diributkan mengucapkan beda boleh ini malah yang boleh kainya siapa ada ulama-ulama yang dipucuk sana itu eh yang ngizin kainya mudah-mudahan ulama itu gak lama lagi eh kita doakan bakal dilengsengkan ulama sikap itu insyaAllah mudah-mudahan berikan doa ibu-ibu ini oi doa ibu-ibu ini makbul insyaAllah kena ibu-ibu ini rajin duduk di majlis taklim bapak-bapak idak rajin eh idak rajin tapi tapi ibu-ibu kalau bapak ridho itu sudah satu kebaikan bagi ibu-ibu kalau ujinya jangan pergi jangan pergi eh kalau ujinya jangan pergi jangan pergi tapi kalau dah apalah kamu wakil aku dah daripada aku tak pernah hadir di majlis jadi ibu-ibu yang yang hadir anak paling demen ibu-ibu ini kalau ada orang meninggal oh nomor satu datang tak tahu ngawak apa gulo sekilo apa ngawak gendom sekilo pokoknya duluan datang inilah mungkin yang buat ibu-ibu masuk ke syurgo insyaAllah amin tapi ibu-ibu jangan makan pujian nah ini kertas yang anda bagikan ini supaya ibu-ibu jangan makan pujian banyak orang yang muji ya Allah luar biasa cek hoy rumahnya tambah besar usahanya tambah maju banyak orang yang ngomong macam ini tanpa mendoakan tanpa mendoakan satu keburukan jadi sikok pujian sikok keburukan jadi jangan senang-senang dipuji posting foto di-share woy cantik ini an medok-medok lah itu langsung dipuji cantik itu langsung besok pagi nge-share lagi padahal dia tadi belum tentu muji ini an mungkin muyo pecah kecantikan wong ini posting foto terus eh kalaupun dia mujinian itu adalah satu satu keburukan bagi kita maka kalau ada wong muji kita ataupun muji anak kita ataupun muji cucung kita jangan ke kita mujinya woy anakku itu luar biasa mak ini mak ini mak ini muji-muji anak itu luar biasa yang macam ini dikhawatirkan anaknya kaget ngapo-ngapo eh puji-puji anaknya luar biasa justru anaknya kaget jadi bi binasa jadi kalau ada wong muji anak kita masya Allah luar biasa ranking terus ya Alhamdulillah tolong doakan masya Allah tabarakallah doanya anak tulis disini ya itu namanya wong mandang ni macam-macam kita beli mobil baru ya itu bukannya wong tu senang sebahagian besar tidak senang kau beli mobil baru tak nolong kami nah kaget macam-macam pandangan wong padahal kita sudah nolong tempat lain cuma kebenaran wong itu beda kebagian enak misalnya pergi haji tiap tahun misalnya Cekhoi sudah pergi haji tau-tau kemarin pergi lagi enak haji plus pulau oh Cekhoi banyak duit enak uang yang muji itu belum tentu dia senang ada yang di dalam hatinya itu merasa sakit gitu nah nah untuk mengantisipasinya jangan jangan keburuan itu balik dengan kita kalau wong muji baca kalimat Masya Allah tabarakallah kalimatnya singkat Masya Allah tabarakallah galo-galonya datang dari Allah semoga Allah memberi keberkahan ya kira-kira artinya macam itu semuanya datangnya dari Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh oleh Allah ditambah Allah masalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad nah jadi ini Rasulullah ngomong di dalam sebuah hadisnya yang pertama anak tuliskan dulu ikut hadisnya hadisnya banyak masalah ain ini namanya pandangan keburukan pandangan keburukan yang pertama hadisnya an Aisyah kalat kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idhu billah fa'innal aina hakkun dari Sayyidina Aisyah radiyallahu an istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah kalian pelindungan kepada Allah dari Ain Ain ini tadi yang muji-muji tadi nah ya sekarang senengnya kalau dipuji apalagi pejabat-pejabat dipuji-puji disanjung-sanjung padahal sebanyak-banyak pujian itu adalah satu keburukan untuk dia jadi kalau seribu yang memuji seribu keburukan untuk dia jadi jangan nak dipuji-puji ada lagu-lagunya kan janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung jangan sadarlah diri tahu diuntung nah seribu masa keren dah diuntung jadi katik guna kalau tidak katik guna kalau pujian-pujian itu kadang-kadang kalau ingat lagi muda banyak uang muji teringat masa muda itu hayal hayal teringat masa muda perasaan banyak yang muji tidak sadar sekarang sudah sudah tua jadi itu tinggal lalu pujian itu berlalu begitu saja bahkan mungkin boleh jadi dari pujian-pujian itu kita dapatkan keburukan-keburukan oleh karnonya ini doanya yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian hadis yang kedua kalau kau nyingok salah seorang di antara kalian ataupun mungkin itu saudara karyan atau mungkin diri kalian sendiri nyingok di uji oleh Allah dia di uji oleh Allah dengan harto yang banyak dengan harto yang banyak maka kalau kita memang cinta sanwong itu kita memang demen sanwong itu doakan biar dia diberikan keberkahan dari hartanya harto yang berkah itu bagaimana harto yang digunakan di jalan Allah s.w.t jadi cekhoi misalnya ini bakal boleh duit misalnya dia berniat untuk nazarnya untuk ini untuk mesakkan majlis misalnya untuk banyakkan lagi gawi-gawi baik itu hal yang yang paling bagus itu harto yang berkah jadi ibu-ibu kalau punya harto kalau punya sesuatu niat baik-baik misalnya nak ngenjuk anak apa misalnya nak ngenjuk anak hadiah misalnya itu hal yang baik tapi tidak usahlah ibu ngenjuk yang lain yang paling bagus ibu-ibu ngenjuk hadiah dengan siapa? dengan keluar go anak yatim itu banyak ngenjuknya bukan anak lagang anak yatim itu pasang bijudul kita nak nyantun anak yatim kami yang nyumbang karena apa? karena anak yatim itu titipan Allah karena Rasulullah pun anak yatim jadi Rasulullah itu lahir lahirnya sudah tidak punya tidak punya tidak punya Bapak jadi kalau dipasang merk baik bahwa pengajian Haja Khairiyah ini bakal nyantuni anak yatim yang ada di sekitar sini ya masing-masing insya Allah target siko anak 500 ribu Rami yang ngenjuk insya Allah tentu dari ibu ibu ajanya sudah sudah siap mandak hati yang ngenjuk cukup ibu ajak ngenjuk insya Allah yang bantu untuk masjid tinggal pasang bijudul eh nak bangun masjid insya Allah Rami yang bantu tapi kalau kuwago kita siapa nak bantu nak dinjuk bijudul apa? kuwago kita misalnya miskin batuk setahun tak baik-baik nak melibat tak kasi duit untuk makan beda cukup datangi Assalamualaikum apa batuk apa cuba peliksa diajak ke dokter kalau dah katik BPJS gawekan BPJS yang 23 ribu sebulan aduh eh nah gawekan BPJS katik lagi oleh-oleh tahun 2020 eh Alhamdulillah BPJS naik 100% tapi tidak apa-apa cuma berapa 40 ribuan sebulan eh yang paling murah eh yang penting maksud anda peduli eh tidak dimasuk ke BPJS tak apa-apa gawa wipuskesmas eh atau dibeli ke ubat nah ini aku belikan ubat semampu kita semampu semampu kita kita pacak cuma beli ke ubat brokol ya belikan brokol baik jengok pacak dia itu demam beli ke panadol jadi mesti peduli ibu kalau ibu peduli insyaallah ibu tadi bakal dapat demam tidak jadi demam ibu tadi bakal sakit tidak jadi sakit kenapa karena rohimnya ibu sudah bantu dulur Allah angkat musibah yang bakal ibu terima sebagaimana kata hadis dari Maghullah Imam Ali karamallahu wajha bahwasannya setiap kebaikan itu bakal mengangkat daripada musibah nah insyaallah setiap kebaikan yang kita tanamkan mengangkat satu musibah jadi yang paling bagus perhatian kita terhadap terhadap keluarga kita ya bibik kita datangi besaknya pahlonya lebih besar dari sholat sunnah seriburkaat bayangkan sholat sunnah seriburkaat tebengkak-bengkak kaki kita nak sholat sunnah seriburkaat ngingok dolur kita bibik kita mamang kita yang sakit jauh fadilatnya Allah juga lebih besar sebagaimana pernah anda ceritakan memang kali daripada sahabatnya Nabi Musa alaihissalam jadi sahabat Nabi Musa alaihissalam ini dia kepengen ibadah dengan khusyuk pengen mendekat ke diri kepada Allah kepengen selalu bersujud kepengen selalu puasa kalau dia di tengah-tengah masyarakat dia terganggu akhirnya dia menyendiri dia menyendiri sampai 40 tahun didatangi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam Nabi Allah Musa gak kecilin lagi nyingok 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 sahabat ini cuma tinggal tulang sama kulit nah apa kabar kata Nabi Allah Musa iyalah inilah Nabi Allah Musa aku cuma makan dari apa yang ada di hutan nih cuma minum dari sungai atau air hujan prihatin Nabi Allah Musa bukan yang macam ini disuruh oleh Allah tapi tapi diam Nabi Allah Musa akhirnya dia ngomong Nabi Allah tolong tanyakan sama Allah dimana derajatku di sisi Allah akhirnya balik Nabi Allah Musa ditanyakan oleh Nabi Allah Musa kepada Allah makmana derajat dia ini setelah Nabi Allah Musa mendapatkan jawapan dari Allah bahwa dia malahan tidak masuk syurga ini orang yang banyak ibadat ini malah tidak masuk tidak masuk syurga dikabarkanlah oleh Nabi Allah Musa sesungguhnya kau bakal masuk dalam neraka nangis dia wahai Nabi Allah mungkin salah Allah aku nih kuhabiskan umurku untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Allah Musa begitulah ketentuan Allah akhirnya Rasul Nabi Allah Musa pun meninggalkan orang tersebut lalu orang ini menangis menangis sejadi-jadinya dan dia mengatakan dengan Allah ya Allah kalau memang kau tentukan aku masuk dalam neraka tolong badanku ini jadikan besar sebesar tempat neraka itu biar cuma aku yang masuk neraka karena kalimat dia peduli sama wong begitu dia peduli sama wong Allah tentukan dia untuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu kenapa bu karena dia kepingin orang lain jangan masuk neraka biarlah dia nah jadi kepedulian ini bu penting ya pentingnya kita saling menasehati saling menunjuk tahu saling nolong apalagi sama sama keluarga jangan nih ya tidak saling peduli sama keluarga pernah Rasulullah s.a.w. Rasulullah dia kan kejinguan pandangannya kalau anak tidak kejinguan ya Rasulullah kejinguan anak malaikat rahmat tidak ada hadir pernah di dalam majlis Rasulullah akhirnya Rasulullah ngomong siapa diantara kalian yang mutus kentali silaturrahmi tolong tinggalkan majlisku ini kata Rasulullah kena malaikat rahmat tak galak turun di majlis ini sekali Rasulullah ngomong diam dua kali Rasulullah ngomong diam tiga kali Rasulullah maksa aku minta tolong yang ada hubungan putus hubungan silaturrahmi meninggalkan majlis ini akhirnya sikok sahabat nunjuk ya Rasulullah aku ada tidak berteguran dengan saudara perempuanku akhirnya dia keluar dari majlis itu dia minta maaf dengan saudara perempuannya dia datang lagi ke majlis itu dengan membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diiring oleh malaikat malaikat rahmat jadi wong-wong yang mutus kentali silaturrahmi tidak bakal mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ini adalah majlis silaturrahmi bukan saja di majlis kita menjalin silaturrahmi tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mesti menjalin silaturrahmi jadi kalimat Masya Allah ta'ala barakallah ini boleh ibu bikin kaligrafi kaligrafi mudah sekarang bikin kaligrafi tinggal datang budak-budak yang main komputer itu minta tulis tuliskan kaligrafi bahasa Arab ibu bingkai dudukkan di depan rumah kita setiap kita nyinguk rumah kita kita doakan walaupun wong lain tidak Masya Allah tabarakallah biar rumah kita dijadikan bagus oleh Allah ditambahkan kebaikan oleh Allah di rumah kita insyaAllah mendapatkan berkah yang ada mobil tulis di belakang mobilnya pakai kaligrafi Masya Allah tabarakallah biar wong mandang mobilnya secara tidak langsung mendoakan dia mendoakan yang punya mobil dan yang baca pun dapat rahmat Allah sebenarnya lemak dapat kebaikan jadi jangan dibuang ini kertas jangan sampai di rumah buat bungkus kacang buat nyetip kuku untuk lampau nyetip kuku nah ada pun kalau ibu-ibu nak noakan budak-budak kecil anak-anak kita cucung kita doa yang dibawanya baca atau untuk doa kita aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan binatang yang berbisa dan dari setiap mata-mata yang jahat jadi insyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu hadir di majlis ini manfaat kalau dah apal dibaca dulu pagi-pagi kalau anak sudah besar gak lo kita doakan deh niatkan untuk anak kita niatkan untuk si fulan untuk si fulan cucung kalau pacak pegang pegang palaknya bacakan doa ini sambil kalau ibu apal baco jadi anak-anak kita cucung-cucung kita bacakan itu insyaAllah hajat-hajat kita untuk anak cucung bakal disampaikan oleh arhamar rahimin alam al-Rahimin ya alam al-Rahimin halid alal muslimin ya alam al-Rahimin ya alam al-Rahimin ya alam al-Rahimin sardin alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana Ya Rahim antar jawadullahalim Wa'ata ni'mal mu'in Wa'ala jisana rajusi wak Padrik ilahi darab Mabalalfana walhalak Ya'ub mudun ya wadhin Ya'ub amal rahimin Ya'ub amal rahimin Ya'ub amal rahimin Padrik ilahi darab Muzlimin Wa'amalana rabbana Siwa kaya khasbana Ya'ub ala wal'ina Wa'aya gawiyu ya mati Ya'ub amal ya'ub amal ya'ub amal ya'ub amal ya'ub amal ya'ub amal rahimin 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 Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas Alladhi waswi supi sudurin nas, min aljinnati wal nas Bismillahirrahmanirrahim Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas Alladhi waswi supi sudurin nas, min aljinnati wal nas Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin Wa'udhu bika rabbi ayyah durut ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أن ما خلقناكم أبث وأنكم إلينا لا ترجعون فتال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مرهانا له به فإنما حسابه إن ربه إنه لا يطلح الكافرون وكل رب فر وارحم وأنت حير الرحمن فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وهين تظهرون يخرج الحيا من الميت ويخرج الميت من الحي ويهي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوا وَاللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيبُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ المَلِكُ الْكُدُّسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ حَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الْخَالِكُ الْبَارِءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَلَامٌ عَلَى نُوعٍ بِالْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعَمْدُ يُحِي وَيُمِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جَدِيرٌ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعَمْدُ يُحِي وَيُمِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جَدِيرٌ La ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa jumin Wa huwa ala kulli shayhi gadir Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Wa alhamdulillah 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 Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad Allahumma Allahumma Salli alaihi wa sallim Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Bismillah Bismillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah bika minal jubni wal buhul wahudu bika minolabatid deil wagahrin rijal Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin waafiatin wa sitrin faatimim ni'mataka alaya waafiataka wa sitraka fi dunya wa alamira Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharikalak wa Anna muhammadan abduka wa rasuluhu Allahumma inni as'alukal khair hadhal yom fatahu wa nasrahu wa nurahu wa farkatahu wa hudahu Allahumma inni as'alukal khair hadhal yom wa khaira mafihi wa ma'udu bika min syarri hadhal yom wa syarri masihim Allahumma asbahtu min ni'matin au bi ahadin min hulkika faminka wa'adaka la sharikanak falaka alhamdu wa laka shukru ala dhalik amantu billahi l'azim wa kafardu bil jibti wa ta'lun wa istamsaktu bil harwati wafqa lampisa amalaha wa allahu sami'ul alim raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiya wa rasulah rasbi Allah la ilaha illahu alaihi wa barakatuh wa rahul arashil azim Allahumma inni as'alukal min fujatil khair wa'udhubika min fujatil shahrri Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halatani wa ana abduka wa ana ana ahdika wa waadika mastata'atu a'udhubika min syarri masada'atu abu'ulaka bin ni'matika alaiya wa abu'u bihe alihi wa MASAHAAAAALAH LA ILHAHAHI LA ANTA' ALAIKAAA TAWAKAL TU maintenant nasa rabbul arashil azim Masya Allah Kana wa ma lam yasha'lam yakut Wa la hawla wa la quwwata illa billahi'l-alihil-alihim Selalu mendalimi diri kami Kami selalu berbuat dosa ya Allah Jika engkau tidak mengampuni kami Jika engkau tidak menyayangi kami Tentu kami termasuk orang-orang yang rugi Ikhwani rahimakumullah Saat ini Allah masih berikan kita kesempatan Untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kita memohon ampun kepada Allah Jikalau tahun 2019 Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan Maka kami mohon ya Allah Ampunilah dosa kami ya Allah Dan terimalah semua amalan kami di tahun 2019 ya Allah Dan jikalau engkau izinkan kami ya Allah Untuk masih hidup di tahun 2020 Maka kami mohon kepada Amu ya Allah Jadikan kehidupan kami di tahun yang kami jelang ini Menjadi kehidupan yang lebih baik Ya Allah bimbinglah kami ya Allah Ya hayu ya kayyum ya Allah Engkau yang maha hidup dan yang menghidupkan kami Birahmatika nastagis Dengan rahmatmu ya Allah Kami menjalani kehidupan ini Wa min azabika nastajir Dari azabmu ya Allah Kami berlindung Aslehli sya'ni kullah Baguskan ya Allah semua pekerjaan kami Baguskan semua hal ihwal kami ya Allah Wa la takilni ila nafsi tarfata'in Jangan kau biarkan ya Allah Kami melakukan sesuatu sekecil apapun Kecuali mendapatkan bimbingan darimu Ikhwani rahimakumullah Mari pada kesempatan ini Kita beristighfar sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jikalau istighfar kita ini diterima oleh Allah Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Maka insyaAllah semua hajat-hajat kita Akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah Rabbah al-baraya Astagfirullah Akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatullahi 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 wabarakatuh Barang siapa yang melupakan tentang kematian ingat Kita semua akan mengalaminya Kalau kita sudah meninggal Kita sudah tidak ada daya Kita dibaringkan Kita dimandikan dan dikafani Kita dibawa beramai-ramai Dan dimasukkan ke dalam liang lahat Lalu kita menjadi bangkai Sebagaimana bangkai-bangkai yang lain Ikhwani Al-Imam Ali Mengingatkan kepada kita Malin nasi wal fakhar Apa yang dibanggakan oleh manusia Awaluhu nutfah Wa akhiruhu jifah Awalnya berasal dari setetismani Dan akhirnya menjadi bangkai Ikhwani rahimakumullah Rasulullah s.a.w. Mengingatkan kepada kita Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang pintar Dia selalu memuhassabah Dia selalu menghisap dirinya Sebelum dihisap oleh Allah s.w.t Dan dia selalu mempersiapkan diri Untuk menghadap kepada Allah s.w.t Dan wal'ajizu Orang-orang yang bodoh Adalah orang-orang yang selalu menuntut keinginan dunianya Dan untuk Allah s.w.t Ia sebatas angan-angan Dan sampai ajal menjemputnya Dia tidak pernah berbuat kebaikan Untuk Allah s.w.t Oleh karena itu Diingatkan oleh para ulama Orang-orang yang masuk ke dalam kubur Tanpa membawa amalan-amalan yang baik Bagaikan ia menyeberangi lautan Tanpa menggunakan perahu Ikhwani rahimahkumullah Kita berdoa kepada Allah Agar akhir daripada umur kita Allah jadikan akhir yang terbaik Yaitu meninggal Dalam husnul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Setiap kita pastilah mati Di dalam kubur tinggal sendiri Tinggal sana tinggal Tinggal pemilih amal yang salih Sebagai ganti Tinggal sana tinggal pemilih amal yang salih Sebagai ganti Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Ya Allah bihusnul khatima Sesungguhnya mati Itu dekat Semakin hari Semakin dekat Maka jadilah insat yang taat Janganlah kita buat masyarak Jadilah kita insat yang taat Janganlah kita buat masyarak Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnul khatima Setelah jasar terpujur gaku Orang melayak memandang lesu Sini yang lahat sudah menunggu Diusunglah kita Kedaya ragu Sini yang lahat sudah menunggu Diusunglah kita Diusunglah kita Diusunglah kita Diusunglah kita Diusunglah kita Mari bersama kita tutup majlis ini Dengan berdoa kepada Allah SWT Dengan menedahkan tangan dan menundukkan kepala Mengharapkan keridoan Allah SWT Agar kiranya zikir kita hari ini adalah zikir yang didengar oleh Allah SWT Istighfar kita hari ini adalah istighfar yang diterima oleh Allah SWT Tidak keluar kita dari tempat yang berdoa Tidak keluar kita dari tempat yang berdoa kepada Allah SWT Dijaga oleh Allah SWT Dan senantiasa dan senantiasa yang berdoa kepada Allah SWT Yang penuh barakah ini insya Allah SWT Alhamdulillah Aduzubillahirrahmanirrahim Dengan keagungan Al-Quranul Karim Bukakan ya Allah Pintu-pintu kebaikan untuk kami Jadikan kami hamba yang utama mendapatkan kebaikan tersebut Golongkan kami ya Allah Kedalam golongan hamba-hambamu yang baik Perlakukanlah kami ya Allah Sebagaimana engkau memperlakukan hamba-hambamu yang baik Wa antahfadhana fi adianina Wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina Min kulli mihanatin wa fitnatin wa busin wa dair Innaka waliun bi kulli khair Wa mutafaddilun bi kulli khair Wa mu'tin li kulli khair Ya arhamarrahimin Ya Allah peliharalah diri kami Peliharakanlah agama kami Peliharakanlah anak-anak kami Peliharakanlah harta kami Peliharakanlah keluarga kami Peliharakan sahabat-sahabat kami Peliharakanlah ya Allah Orang-orang yang kami cintai Dari segala macam balak Dari segala macam fitnah Dari segala macam keburukan Dari segala macam marah bahaya Sungguh engkau ya Allah Yang menganugerahkan semua kebaikan Sungguh engkau ya Allah Yang menganugerahkan semua kebaikan Engkau lah ya Allah yang memberikan semua kebaikan Wahai Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Allahumma ufir lana Wali walidina Wali awladina Wali masyakhina fid din Wali man ahsana ilayna Wali man awsana bid du'a Wali jami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah ampunilah dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa anak-anak kami Dosa guru-guru kami Dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami Dosa orang-orang yang hari ini menitipkan doanya kepada kami Dosa orang-orang Islam Dosa orang-orang yang beriman Baik mereka yang masih hidup Ataupun mereka yang telah mendahului kami Allahumma la tada'lana zamban illa ghafarta Ya Allah jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa Kecuali engkau ampuni Ya Allah Wala hamman illa farrajeta Jangan kau biarkan kehidupan kami penuh dengan kesedihan Kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan Wala maridhan illa syafaita Tidak ada penyakit pada diri ini Ya Allah Baik itu penyakit zahir Ataupun penyakit batin Kecuali engkau sembuhkan Ya Allah Wala aiban illa satarta Tidak ada kekurangan pada diri kami Kecuali engkau tutupi Ya Allah Wala hajatan illa ghafarta Ya rabbal alamin Tidak ada hajat-hajat kami Ya Allah Pada sore hari ini Kecuali semua engkau gabulkan Ya sari al-rida Ya Allah yang cepat menuju keridaan Iwfir lima la yamliku illa doa Ampuni kami yang tidak punya kekuatan Kecuali doa Fa'innaka fa'alul lima tasha' Sungguh engkau dapat melakukan apa yang engkau kehendaki Ya manismuhu dawa Wahai Allah yang namamu merupakan obat Wa zikrhus syifa' Zikr kepadamu merupakan kesembuhan Wa ta'atahul ghinyan Ta'at kepadamu merupakan kekayaan Salli ala sayyidina muhammad Wa ali muhammad Rabbana latuzikulubana Ba'dais hadaitana Wahab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahab Rabbana atina fid dunya hasana Ya Allah berikan kami di dunia ini kebaikan Wa fil akhirati hasana Di akhirat nanti kebaikan Wa kina adaban nar Birahmatika ya arhamar rahimin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajmain Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allah minkum minna wa minkum Taqabbal ya karib Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang kita diizinkan Allah Untuk hadir lagi di majlis ini Kedepan kita akan bahas Daripada zikir-zikir yang kita baca Jadi manfaat-manfaat dari zikir yang kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton